Terima kasih. Kalau lagi sedih atau lagi bosen, lagi enak suasana hatinya, biasanya cerita sama orang terdekat. Terus mencoba menghibur diri, misalnya belanja, terus nonton Youtube, pokoknya nonton video-video yang menarik lah biar happy. Terus masak-masak kalau lagi mood. Kucing, nonton Netflix, main Twitter, lihat julitan-julitan orang di Twitter, jalan-jalan sih. Tapi nggak bisa, jadi akhir-akhir ini jalan-jalan sekitar UI aja. Apa yang gue lakukan ketika BT dan sedih, biasanya kalau BT lebih sering di kamar sambil dengerin lagu. Kalau lagi sedih mungkin kayak main gitar sih di depan teras rumah. Kalau lagi sedih. Biasa karena senang banget tidur, sepanjang banget tidur. Terus kalau nggak biasanya ngedrakor atau kayak liat-liat kipop gitu sih karena suka sama kipop-kipop gitu. Kalau lagi ngedrak nih, yang pertama pasti tidur pulas 10 jam. Habis bangun tidur, langsung makan durian. Setelah itu harus jalan-jalan. Setelah itu istirahat si Bobo terus sama paling cunhat sama temen-temen. Oke, biasanya kalau lagi BT banget tuh rasanya, biasanya pengennya tuh tidur. Tidur setelah bangun baru mikirin deh, kira-kira solusi yang tepat tuh apa. Selain itu, kalau lagi sedih, biasanya nangis. Nangis dulu sepuasnya, sepuas mungkin nanti kalau misalnya sudah lega hatinya, baru kita bisa untuk berpikir lagi. Stres merupakan hal yang sering terjadi pada kehidupan kita dan menjadi bagian dari hidup kita. Karena seringkali hal-hal terjadi di luar dari rencana kita. Banyak cara untuk mengelola stres yang dimiliki setiap orang dan itu berbeda-beda. Ada yang suka dengan olahraga, kemudian ada juga yang suka dengan hal-hal yang menjadi hobinya. Misalnya, lukis, kemudian juga bernyanyi, atau memainkan musik. Hal-hal yang menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi mereka. Yang terpenting adalah kita perlu tetap menjaga rutinitas kita. Misalnya, tidur yang cukup, kemudian juga makan makanan yang bergisi, kurangi konsumsi alkohol, dan juga kandungan-kandungan kafein yang tinggi. Kita juga tetap perlu memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang mendukung kita. Seperti misalnya keluarga dan juga teman-teman kita. Yang juga penting adalah mencoba berpikir lebih rasional. Dengan menerima hal-hal yang di luar kendali kita, kita semakin berserah dan juga bersyukur. Itu juga merupakan hal yang meningkatkan spiritualitas kita. Dengan meningkatkan spiritualitas kita, juga ternyata kita menjadi lebih kuat ketika menghadapi stres. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola stres. Dan setiap orang tentunya berbeda-beda. Untuk itu mari kita coba mencari hal apa yang paling baik bagi kita ketika menghadapi stres. Sehat jika, sehat raga! Selamat menikmati!